Polisi menjelaskan penyebab meninggalnya Soni Ernata atau akrab dikenal Ustadz Maher di rumah tahanan Bares Krimpori karena sakit yang diderita Ustadz Maher saat menjalani masa tahanan. Hal tersebut diperkuat oleh rekam medis yang dikantongi polisi selama Ustadz Maher menjalani perawatan di beberapa rumah sakit. Meskipun mengantongi rekam medis Ustadz Maher akan tetapi polisi tidak dapat mengumumkan penyakit yang diderita Ustadz Maher. Ini kami sampaikan perawatan dari rumah sakit ini banyak ya jadi tidak hanya sekali tetapi ada banyak yang dilakukan. Setiap hari ini ada hasilnya ada hasilnya ini semuanya ini adalah rekam medis ya artinya ini keterangan-keterangan dari dokter yang menyatakan yang bersangkutan adalah sakit ini. Sebelumnya diketahui Ustadz Maher meninggal dunia pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Senin 8 Februari 2021. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.